Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sedara rencana penurunan status RSUD Mukumuko dari BLUD ke unit pelayanan teknis UPT dan RS Pratama masih menunggu kajian teknis. Bertujuan agar pengelolaan RSUD Mukumuko lebih maksimal dari segala bidang serta menghindari terjadinya kasus korupsi. Selama ini rumah sakit umum daerah RSUD Mukumuko sudah berstatus badan layanan umum daerah. Namun banyak ditemukan permasalahan seperti pelayanan tidak baik dan lebih memperhatinkan terjadinya kasus korupsi piutang obat di rumah sakit. Oleh karena itu di tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Mukumuko berencana menurunkan status RSUD Mukumuko dari BLUD ke unit pelayanan teknis atau UPT. Dan rumah sakit yang baru dioperasikan yakni RS Pratama di Kecamatan Ibu yang bakal menjadi unit di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukumuko. Asisten 1 Seda Kabupaten Mukumuko, Haryanto mengungkapkan, terkait dengan rencana penurunan status RSUD Mukumuko dari BLUD ke unit pelayanan teknis dan RS Pratama di bawah Dinas Kesehatan masih dalam proses. Meski dirubah statusnya tidak mengubah pelayanan, bentuknya tetap sama yang akan merubah hanya statusnya. Khususnya menyangkut tata kelola hubungannya dengan Dinas Kesehatan. Secara regulasi di dalam amanat kita berda nomor 10 tahun 2016, sebenarnya rumah sakit umum daerah itu sudah merupakan UPTD Dinas Kesehatan. Artinya tinggal nanti disusun perbuknya, perbuk yang mengatur tentang otomi OPTD daripada rumah sakit umum daerah. Karena untuk mempernesonalkan rumah sakit Pratama, kita rumah sakit umum daerah dan rumah sakit Pratama harus menjadi UPTD Dinas Kesehatan. Lanjut disampaikannya di mana langkah ini diambil dengan harapan pengelolaan RSUD Mukumuko akan lebih maksimal lagi dari segala bidang. Rupi Hardaya kontributor Mukumuko TVRI Bengkulu melaporkan.